Guru Pendidikan Agama Islam sekabupaten Tapin menggelar halal bihalal di Pondopo Balahendang pada selasa kemarin. Halal bihalal tersebut diisi dengan tausiah oleh Prof. Haji Karyono Ibnu Ahmad, yaitu seorang dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Selain itu juga menghadirkan narasumber Mr. Alan Samsat dari Finlandia dengan materinya aksosiasi Guru Pendidikan Islam Indonesia menuju era digital. Di depan ratusan guru agama Islam itu, penyampaian materi dari Alan Samsat meski dengan bahasanya Finlandia, namun tampak akrab saja dengan peserta. Hari ini kami seksi PIAE bekerjasama dengan asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam sekabupaten Tapin memasahkan kegiatan halal bihalal PIAE sekabupaten Tapin Yang dihadiri oleh guru-guru DIAE SD, SMPRI, SMA, dan SMK. Ini Pak diisi dengan apa saja Pak? Hal-lagi hal ini diisi dengan tausiah oleh Bapak Prof. Haji Karyono Ibnu Ahmad. Beliau seorang PC Kolok sekaligus juga sebagai dosen Pembelan Banjarmasin. Dan kemudian dilanjutkan dengan seminar oleh Pak Mr. Alan Sanchez dari Pianudia bersama Sekretaris Jenderal Asosiasi Guru PIAE Indonesia dan Republik Indonesia, Bapak Marbawi. Tadi beliau, Bapak Bupati Tapin, berkenan hadir pada hari ini karena beliau sangat semangat sekali untuk bisa bertemu dengan guru-guru DIAE sekabupaten Tapin yang merangkak sama-sama membangun agar anak-anak kita di bidang agama, pendidikan agama Islam bisa lebih maju dan bertumbang. Halal-bihalal ini pun juga dirangkai dengan pemberian santunan kepada guru pendidikan agama Islam purna tugas sebanyak 8 orang. Diharapkan melalui halal-bihalal ini, akan mempererat ikatan silaturahmi dan menjadikan suatu peningkatan perkembangan dalam mendidik anak di pelajaran agama Islam. Saidi Tapin TV melaporkan.